Siapa yang tak kenal Taman Bungkul di Surabaya? Ya, ruang terbuka hijau kebanggaan warga Surabaya ini menjadi salah satu titik paling ramai menjelang berbuka puasa. Bagaimana tidak, di sekeliling taman Anda bisa memilih menu kuliner favorit untuk berbuka. Dari nasi rawon yang menggugah selera, sampai pecel semanggi yang melegenda. Tapi tahukah Anda, Taman Bungkul bukanlah sembarang taman. Ada misteri di balik kawasan ini. Salah satunya adalah keberadaan makam Bah Bungkul. Tak sulit untuk menemukan pesarean atau makam Bah Bungkul. Persis di belakang Taman Bungkul, keberadaan makam ini tidak menimbulkan kesan mistis dan menyeramkan bagi para pengunjung taman. Pintu gerbangnya sangat kental dengan gaya dan ornamen khas era Majapahit. Tak hanya ada satu makam saja di kompleks pemakaman ini. Ada puluhan jenazah yang juga dikebumikan di sini. Di bangunan utama terlihat beberapa pusara besar yang ditutup kain putih dan dipenuhi dengan bunga. Namun anehnya, tak ada satupun pusara yang menuliskan nama Bah Bungkul di batu nisannya. Menurut Mbah Siswanto, sejak dari awal, leluhurnya memang sudah melarang agar tidak membuka identitas asli Bah Bungkul. Kita dari orang tua kami, itu tidak boleh menunjukkan. Itu sudah merupakan pakem kita. Kenapa? Ya itu menghindari suatu permasalahan yang di luar. Ditorsi ya, benturan. Ya, jadi kalau mau memang di apa, mau tawasul di dalam sini ini, ya itu kita memohon pada Allah. Rupanya hal ini berkaitan dengan sebuah cerita kelam yang pernah terjadi di pemakaman ini. Dulu banyak peziarah yang datang ke tempat ini dengan berbagai niat dan tujuan yang tidak baik. Mulai dari meminta kekayaan, mencari kesaktian, hingga ada ingin menarik harta karun dan pusaka milik Bah Bungkul. Beliau ini kan mempunyai satu kemampuan. Dan juga beliau ini juga, kalau dulu itu kalau tidak salah, beliau ini adalah dengan keahlian membuat senjata itulah, dia sumbangkan ke jamannya Brawijaya itu. Keahlinya bersenjataan. Kegiatan terlarang ini tak hanya mengarah pada kemusrikan saja, namun juga hampir merusak keberadaan makam ini. Di sini, terjadi itu seperti makam ini, dia ambil tanahnya. Dikrok-krok gitu? Iya, dikrok, diambil. Oke. Akhirnya kita tempel. Terus sebelah sini itu yang namanya kain kafan ini, itu hampir terbakar kemarin. Karena? Karena dupa. Oh, mereka membakar-bakar dupa. Iya, asal dia menanjepin, dia tidak mengerti risikonya. Kain kafannya terbakar. Betul. Itu makanya kita larang itu seperti sekarang ini, ya kalau kamu membakar silakan, tapi harus tungguin. Jangan ngotorin atau membuat satu permasalahan. Dan banyak sekali hal-hal yang sepertinya itu, tanpa semangat ketahuan kita itu, yang terjadi itu seperti, ya maaf ya, dari peralatan perempuan itu ada di sini. Terkait rumor harta karun, Mbah Siswanto menyebut bahwa itu adalah hal yang salah. Hanya saja, beberapa barang peninggalan Mbah Bungkul memang ada yang turut dimakamkan. Ini tempat ini apa? Dulu itu ada yang namanya pusaka, tomba, artinya kelengkapan-kelengkapan itu yang miliknya beliau. Akhirnya dimakamkan di sini. Berarti ini yang disebut orang-orang sebagai harta karun? Betul, itu salah paham. Oh, sebenarnya bukan harta karun tapi benda pusaka Mbah Bungkul. Benda, iya. Namun begitu Mbah Siswanto menyebut satu dari tiga pusara ini adalah asli makam Mbah Bungkul. Dengan begitu para peziara diharapkan akan berniat tulus semata-bata meminta kepada Allah bukan menyembah pada salah satu makam. Nah itu, makanya sekarang itu ini tujuannya itu apa dulu. Kalau di sini kan orang yang namanya Tawasul itu yang memohon pada Allah tidak mencari seperti itu. Kalau mereka mencari itu, sanggiran nggak bisa. Jika melihat versi sejarah, Mbah Bungkul sendiri adalah sosok yang misterius. Beberapa versi menyebut dia punya kaitan dengan Ki Ageng Supo, seorang empu pembuat pusaka dari zaman Majapahit. Tetapi versi yang lain mengatakan Bah Bungkul adalah Ki Ageng Supo itu sendiri. Hidup sekitar tahun 1400 sampai 1481 Masehi, kiprahnya terhadap perkembangan agama Islam di Jawa Timur, khususnya di Surabaya, sangatlah besar. Sebuah versi menyebut, Sunan Bungkul juga merupakan mertua dari Raden Paku atau yang dikenal sebagai Sunan Giri. Kejadian ini berawal dari Raden Paku yang secara tidak sengaja memungut buah delima dari Kalimas. Tanpa diketahuinya, Sunan Bungkul memiliki niatan barang siapa yang menemukan buah delima itu akan ia jodohkan dengan putrinya yang bernama Dewi Wardah. Hubungannya pun bersambung dengan Sunan Ampel yang juga ingin menikahkan Sunan Giri dengan putrinya. Karena ditunjukkan buah delima ini, Kanjeng Sunan Ngampel mengatakan, Kepunyaannya putrinya, Mbak Ageng Bungkul, yang ada sayembaranya, kalau laki jadi suami, kalau perempuan jadi saudara. Nah, akhirnya dari keputusan Kanjeng Sunan Ngampel didahulukanlah putrinya, Mbak Bungkul, dinikahi. Dari satu hari itu melaksanakan akad nikah dua kali. Selain masih misteriusnya sosok Sunan Bungkul, di makam ini juga terkenal dengan keberadaan mata air yang banyak diambil oleh peziarah untuk tujuan tertentu. Meski begitu, Mbak Sis benar-benar mewanti-wanti agar pengunjung tidak mengkeramatkan sumur tua ini. Pasalnya, jikapun ada keberkahan dari air ini, semua berasal dari doa yang diijabah oleh Allah semata. Pengalaman saya, ini adalah, ada kaitannya dengan sugesti. Ya, sugesti di mana itu, air ini biarpun dari sumur. Cuma, makanya, kenapa kasih gentong? Gentong kan sifatnya steril, kayak meredam, racun-racun ya. Kayak kendi juga, seperti itu kan. Fungsinya itu dia seperti itu. Nah, yang penting di sini itu kan, ya, di dalam ada orang berdoa. Nah, otomatis secara langsung itu. Kena energi. Nah, asalnya air ini dari sumur yang ada di belakang. Karena sejatinya, memang tidak ada tempat yang lebih tepat untuk kita berdoa dan meminta, kecuali hanya kepada Allah, Sang Pencipta Alam. Sub indo by broth3rmax